Halo semua, hari ini kita akan membahas buku ESPS kelas 5 bidang studi bahasa Indonesia. Mari kita buka halaman 143. Kita akan lanjut pembahasan ke bagian B, isilah dengan jawaban yang tepat. Nah, bacalah pantun berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Lari pagi bersama mamat, pikiran kesal jadi sirna. Setiap hari haruslah hemat agar tak menyesal nantinya. Nomor 1 pantun tersebut termasuk jenis pantun nasehat. Nomor 2, amanat yang terdapat dalam pantun tersebut, yaitu kita harus berhemat agar senang di masa yang akan datang. Nah, kemudian bacalah kutipan teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Sama seperti jam pada umumnya, jam pasir juga berfungsi sebagai acuan waktu. Namun, fungsi jam pasir sebagai penunjuk waktu hanya digunakan pada tahun 1400 sebelum masahi. Pada tahun tersebut, sesi bos membuat jam dengan menggunakan pasir untuk mengetahui waktu. Seiring perkembangan jaman, alat penunjuk waktu pun juga berkembang. Meskipun tetap dibuat, ini jam pasir tidak lagi digunakan sebagai alat penunjuk waktu. Jam pasir lebih sering dijadikan hiasan atau cindra mata. Selanjut, yang ketiga, tema yang diangkat pada kutipan teks tersebut adalah jam pasir. Nomor empat, gagasan pokok dari kutipan teks tersebut adalah jam pasir juga berfungsi sebagai acuan waktu. Nomor lima, bacalah paragraf berikut. Lonceng cakradonya merupakan salah satu benda bersejarah yang terdapat di musim Aceh. Lonceng tersebut berbuat dari makota besi dan berbentuk stupa dengan tinggi 125 cm dan lebar 75 cm. Lonceng tersebut dibuat kira-kira pada tahun 1409 Masehi. Nah, konsep utama yang disampaikan dalam paragraf tersebut adalah Lonceng cakradonya merupakan salah satu benda bersejarah yang terdapat di musim Aceh. Lonceng cakradonya merupakan salah satu benda bersejarah yang terdapat di musim Aceh. Nah, kemudian nomor enam, bacalah cerita berikut. Musik Kemarin, Bimo datang terlambat ke sekolah. Bimo bangun ke siangan kerana begadang untuk menonton bola. Saat bangun, Bimo buru-buru mandi lalu bersiap ke sekolah. Bahkan dia pun tak sempat serapan. Nah, peristiwa yang membuat Bimo datang terlambat ke sekolah Yaitu jawabannya bangun kesiangan karena begadang untuk menonton bola Nah, sekarang kita lanjutkan ke halaman 144 Bacalah kutipan cerita berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8 Selama seminggu belakangan ini, bungkus makanan sisa anak-anak Selesai jajan atau makan pasti diambil oleh Dita Selain itu, jika ada sampah kertas yang terdapat di lantai, Dita pasti mengambilnya Perilaku Dita itu pun membuat teman-teman heran Perilaku anehnya itu masih dijalaninya hingga saat ini Sebenarnya, hal yang dilakukan Dita itu baik karena dapat menjaga kebersihan lingkungan sekitarnya Namun, Dita tidak langsung membuang bungkus makanan dan kertas itu ke tempat sampah Melainkan memasukkan ke dalam kantong plastik dan dibawa pulang ke rumahnya Hal itu menyebabkan teman-teman Dita semakin heran Bahkan ada yang membicarakan hal negatif mengenai kelakuan Dita tersebut Namun, Dita tidak pernah marah Pertanyaan yang ketujuh Peristiwa yang menyebabkan teman-teman Dita membicarakan Dita adalah Yaitu Dita mengambil sampah kertas di lantai memasukkan ke dalam kantong plastik dan dibawa pulang ke rumahnya Nomor delapan Amanat yang terkandung dalam kutipan cerita tersebut adalah Menjaga kebersihan lingkungan dan memanfaatkan sampah Lalu, bacalah surat undangan berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10 Nah, ini surat undangannya dilihat dulu, dibaca dulu Kemudian nomor 9, undangan tersebut dibuat oleh Di sini sudah ada, kembali kita lihat gambar yaitu jarah Nomor 10 jenis dari undangan pada gambar Adalah surat undangan tidak resmi Ataupun surat undangan yang bersifat pribadi Nah, kemudian kita masuk ke bagian C Kerjakan soal-soal berikut Nomor 1, tuliskan isi dana panat dari pantun berikut ini Pakai bros saat pergi Warnanya merah bercahaya Janganlah boros energi Kalau tak mau susah nantinya Jadi, kita disuruh mencari isi dana panat Kita akan jawab isinya dulu Isinya ada di baris ketiga dan keempat Yaitu, janganlah boros energi Kalau tak mau susah nantinya Sedangkan, amanat atau pesannya Yaitu, gunakan energi dengan hemat Agar tidak kesulitan di masa depan Kemudian, bacalah kutipan teks berikut Untuk menjawab soal nomor 2 dan 3 Indonesia merupakan negara kaya akan berbagai budaya Setiap daerah di Indonesia memiliki budayanya masing-masing Hal itu dapat dilihat Mulai dari pakaian tradisional, rumah adat, bahasa daerah Hingga permainan tradisional Permainan taplak kunung merupakan salah satu contoh keragaman budaya Indonesia Permainan tradisional ini sering juga disebut permainan engklek atau sudamanda Untuk memainkan permainan ini tidaklah sulit Pertama-tama, pemain hanya perlu menggambar 8 persegi Dan setengah lingkaran pada bagian atas kotak Terakhir di tanah atau di jalan Pemain dapat menggambar kotak-kotak tersebut Menggunakan kapur atau potongan batu bata Kotak-kotak tersebut nantinya akan menjadi arena permainan taplak gunung ini Setelah selesai menggambar Pemain akan memberi nomor secara berurutan pada setiap kotak Dimulai dari kotak paling bawah hingga pada gambar setengah lingkaran Jika arena bermain sudah siap Arah pemain harus menyiapkan Sebuah batu Lanjut Kalaman 145 Sebuah batu berbentuk pipi Ataupun datar untuk bermain Nah pertanyaan yang kedua Apa kalimat utama paragraf pertama pada teks tersebut? Nah terdapat pada kalimat pertama di paragraf kedua Di paragraf pertama juga Yaitu Indonesia merupakan negara kaya akan berbagai budaya Nah kemudian nomor tiga Tuliskan konsep-konsep Yang saling berkaitan dalam paragraf kedua pada teks tersebut Nah ini konsep-konsep yang ada pada paragraf kedua Yang pertama permainan taplak gunung disebut juga permainan engklek atau sudamanda Yang kedua pemain menggambar 8 persegi dan setengah lingkaran pada bagian atas kotak terakhir di tanah atau di jalan Dan berikutnya konsep yang ketiga Kotak-kotak tersebut akan menjadi arena permainan taplak gunung Nah konsep yang keempat Pemain akan memberi nomor secara berurutan pada setiap kotak Dan konsep yang kelima Para pemain harus menyiapkan sebuah batu berbentuk pipi ataupun datar untuk bermain Nah kita lanjutkan yang nomor empat Kita jelaskan peristiwa penutup Tarik kutipan cerita berikut kita baca dulu Suatu hari datanglah Datuk Limbatang bertamu ke rumah mereka Bersama anak lelakinya yang gagah bernama Giran Rupanya Giran tertarik pada anak bungsu dalam keluarga tersebut Yang bernama Sani Musim panen pun tiba Seluruh warga merayakan dengan acara adat yaitu adu ketangkasan Seluruh lelaki di kampung tersebut berlomba-lomba mendaftar untuk saling unjuk kebolehan Tak ketinggalan Giran dan Kukuban pun turut serta dalam adu ketangkasan tersebut Adu ketangkasan pun dimulai dengan Kukuban dan Giran yang jadi pembukanya Giran menjadi pemenang dalam adu ketangkasan tersebut Nah jadi peristiwa penutupnya Yang bisa kita ketuliskan yaitu di kalimat Kedua kalimat yang ada di akhir paraka Yaitu adu ketangkasan pun dimulai dengan Kukuban dan Giran yang jadi pembukanya Giran menjadi pemenang dalam adu ketangkasan tersebut Nah itulah peristiwa penutup Kemudian nomor 5 Buatlah sebuah surat undangan berdasarkan deskripsi cerita berikut Nah jadi ceritanya adalah kepala SD Merdeka mengundang seluruh orang tua siswa Untuk hadir pada pertemuan orang tua di sekolah Pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada Jumat 14 April 2017 Di auditorium sekolah pukul 9 pagi Undangan tersebut dibuat pada tanggal 10 April 2017 Dengan nomor surat 8 strip SU strip 4 strip 2017 Nah berikut diperhatikan baik-baik Cara membuat surat undangan Terima kasih telah menonton Nah demikianlah video pembahasan luar ini Nantikan video pembahasan berikutnya See you Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton